Halo Aurel, di mana ini Aurel? Akhirnya sudah masuk Chinese University of Hong Kong, Shenzhen? Pastinya seneng ya, tapi jujur, ada seneng sama, senengnya lah, namanya jauh dari rumah kan, tapi mostly seneng gitu. Bisa diceritakan nggak, senengnya seperti apa? Hmm, senengnya pasti kampusnya cantik, bagus, luas, terus juga orang-orang sini welcome banget gitu, terus kemarin kan sempat ada cari profesornya, terus cari teaching assistantnya, mereka semua juga sampai sini welcome banget, terus juga cara belajar di sini juga oke banget, jadi seneng lah udah sampai di sini, bisa offline, bisa belajar offline gitu. Dulu online berapa lama ya? Dua bulan? Iya, dua bulan kalau bersama anaknya. Beda banget nggak ketika melaksanakan online school sama offline school ketika sudah tiba di kota Shenzhen? Beda banget sih, nggak ya, namanya CUHK lah, sekolah bagus, online study-nya juga bagus gitu, cuma kalau offline, ya namanya bisa face-to-face sama profesornya, teaching assistantnya, kita jadi punya platform langsung untuk bisa nanyang lah gitu. Lebih gampang ya, aksesnya? Ya, lebih gampang, aksesnya lebih gampang. Jadi pastinya offline lebih preferable lah gitu. Oke, kapan hari waktu daftar nih? Selain CUHK, apakah ada mendaftar ke unit lain? Enggak ada, CUHK memang first option. First option ya? Ya, first option. Jadi udah, setelah CUHK ini jadikan first option, baru nanti kalau nggak keterima baru mencari cadangan? Sebenarnya awalnya mau ke, sebelum ketemu Greenwall, itu awalnya mau ke Jerman. Oh Jerman. Iya, terus setelah ketemu Greenwall, dikenalin ada di CUHK gitu, terus setelah tahu CUHK ini bagus, gimana kualitasnya, target CUHK ini jadi top priority. Ah, oke, oke, oke. Alasannya kenapa memilih CUHK, Shenzhen akhirnya menjadi top priority? Gara-gara unitnya bagus? Iya, unitnya bagus. Dia juga targeted-nya di Shenzhen ya, kita tahu Shenzhen juga rapid growth-nya, jadi kayak bagus banget sekarang gitu. Oke, berarti udah searching dulu ya? Udah, udah. Oh, oke, oke. Nah, selama, akhirnya ketika tiba di CUHK Shenzhen, jauh dari rumah, apa yang kamu rasakan? Mixed feeling-nya gimana? Mixed feeling-nya senang ya, tadi yang udah dikenalkan. Betul. Tapi ya pasti homesick lah gitu kan, udah jauh dari rumah gitu. Cuma, untung orang tua juga by phone selalu, jadi kayak video call, jadi kayak homesick. Gak terlalu jauh lah ya. Gak terlalu jauh ya. Gak terlalu jauh ya. Oke, oke. Nah, kalau gak salah nih ya Aurel kan pengen cerita, ini sekamar ini berbat. Betul? Ya, berbat. Nah, setahu saya dari seluruh anak Indo yang kurang bertawa, ini kayaknya Aurel yang kedapatan teman di gajahnya lokal. Betul ya? Sharing deh. Gimana perasaannya ketika pertama kali masuk dan tahu kalau kamu ini sekamar dengan tiga jenis lokal, tidak ada orang asing lainnya. Mas awal jujur kaget ya gitu. Soalnya teman-teman yang lain pada bareng orang Indo gitu. Atau enggak, at least ada international students lah gitu di kamarnya kan. Jadi, dampen yang tiga lokal, jujur kaget. Terus, gak gak tahu nih mau gimana. Soalnya Chinese Aurel juga ganti-ganti bagus kan. Jadi awalnya takut, tapi pas masuk ternyata mereka oke banget gitu. Mereka welcome banget. Terus tuh, Inggris mereka juga surprise ini bagus. Jadi, oke. Komunikasi kita lancar, terus semuanya lancar-lancar. Puji Tuhan lancar. Ini banyak yang diluaran ya Aurel. Jadi, banyak orang bilang itu perusahaan dari China lokal ini individual banget. Apakah orang merasakan itu? Iya. Iya, iya. Jujur iya banget gitu. Mereka, tapi justru itu ada hal-hal baiknya gitu ya. Jadi mereka kayak gak gitu. Pikirin juga orang lain gimana. Mereka fokus study, fokus belajar gitu. Mereka, ya gitu lah individual. Tapi mereka juga mau berteman kok. Kalau misal kita licu, mereka gak ajak ngobrol. Mereka juga mau gitu. Jadi, oke. Komunikasi kita sama orang lokal juga bisa oke. Lancar lah. Oke, oke. Walaupun individual, tapi mereka tetap mau make friends lah ya sama orang asli. Iya. Welcome. Sudah pernah keluar sama teman-teman yang satu kamar ini bertiga? Keluar. Karena kan baru seminggu ya di sini. Jadi, keluarnya masih keluar di sini doang. Kampus, area kampus gitu. Oh, oke. Tapi udah kok diajak ditaran-ditaran, makan bareng gitu. Oh, oke. Tapi belum pernah keluar sampai di luar ya? Belum, betul. Oke. Nah, selama di China ini sudah satu minggu sama Karadina dua minggu ya. Oke. Apa yang bisa kamu sharing ke teman-teman di luar sana? Mungkin kalau sharing sih, di sini orang lokalnya rajin banget gitu. Jadi, mungkin kalau misalkan kita mau selamat di sini harus ikut rajin lah gitu. Rajin banget itu seperti apa sih? Rajin banget mereka bisa dari, contohnya rumit Aurelia. Dia dari pagi bangun, terus kan malam baru pulang. Pulangnya juga dari library gitu. Jadi, jam 10 gitu baru sampai dorm. Mereka rajin banget. Tapi itu positifnya, kita bisa ikut rajin juga kan. Betul, betul, betul. Iya, iya. Oke, oke. Terus, belajar Mandarin nggak sama mereka? Sorry? Belajar Mandarin nggak sama mereka? Belajar Mandarin. Talking Mandarin to that? Mereka juga mau bantuin gitu. Kan, Mandarin kan nggak gitu bagus ya? Jadi, kalau misalkan ada salah tanda atau apa, mereka juga langsung ini ya gitu. Ini yang betul ya. Mereka kayak mau gitu bantuin biar bisa, kita bisa impor juga gitu. You're welcome, welcome banget. Oke, oke. Siap-siap. Jadi, itu ya Greters. Kalau kamu di CUHK Senjan, kebetulan dapat teman dana lokal ya. Apalagi satu kamar bertiga. Ya, gunakanlah kesempatan ini untuk reach dengan mereka ya. Intinya, making friends dan talking Mandarin with them. Supaya ya Mandarin kita yang ya, you know lah orang asing tidak betul apa semua. Bisa berjalan ke arah yang lebih betul Mandarin-nya. Seperti itu ya. Nah, Aurel. Mungkin gitu dulu ya. Good luck untuk kuliahnya di Cenceng. Kita ketemu lagi tahun depan 2023 ya. Oke. Bye-bye. Thank you.